Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 42, yaitu bagian B, Membaca. Kita belajar untuk membaca sebuah dongeng. Nah, aktivitas pertama, ketunjuknya, untuk membantu kamu memahami sebuah dongeng secara lebih baik, mari kita pelajari kosa kata yang akan kamu temukan dalam dongeng tersebut. Pelajari kata-kata yang ditulis tebal dan makna-makna-maknanya. Nah, ini dia, ada vocabulary item of the goose girl, jadi kosa kata-kosa kata yang terdapat pada cerita gadis angsa. Ini ada gift, kalau di apa namanya, artinya kalau kalian dilihat kamus ini hadiah, tapi di sini adalah natural ability atau kemampuan natural, alamiah, atau talenta. Nah, contohnya di sini, ketika Ani beranjak dewasa, dia mempelajari tiga talenta penting. Ya, bisa berbicara dengan orang, berbicara dengan binatang, dan bisa berbicara dengan alam sekitar, natural. Ya, kemudian ada aliniat. Ya, aliniat ini artinya adalah dijauhkan atau dipisahkan, dibuang ya, withdrawn, dibuang, atau dipisahkan dari sebuah masyarakat atau perkumpulan. Nah, di sini contoh kalimatnya, namun hal buruk terjadi kembali. Sewaktu perjalanan ke Bayern, Ani mulai merasa dibuang atau dijauhi oleh Celia. Nah, kemudian konfrontasi atau berhadapan ya, atau misalnya mengkonfrontasi atau berdeal with ini adalah artinya mempertanyakan ya. Ini contoh kelimanya. Ya, Ani kemudian mencoba mempertanyakan atau melawan ya, ke ibunya tentang hal ini. Nah, kemudian ada kata-kata identiti, identitas. Fakta tentang seseorang atau apa seseorang itu atau benda itu. Nah, identitas ya. Contohnya di sini, Celia mengungkapkan rencananya untuk mengambil alih, identitas Ani, sebagai putri raja. Dan mengambil alih atau menyita kekuatan atau kekuasaan ya, untuk dirinya sendiri. Kemudian ada convince. Convince ini artinya meyakinkan. Apa itu dalam artinya, maknanya ya, bukan arti, makna. Adalah penyebab seseorang mempercayai, membabi buta ya. Atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Itu convince namanya. Nah, dalam contoh kelimatnya, Keduanya memutuskan bahwa mereka tidak bisa kembali ke Kildanri. Dan harus mencoba dan meyakinkan. Meyakinkan raja tentang identitas Ani yang sesungguhnya. True identity, identitas sesungguhnya. Nah, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.